selamat datang kembali di channel fantoistik di video kali ini kita akan review figure transformers yaitu dari seri siege war for cybertron deluxe class iron hide kita lihat detailnya bagian depan ada ada clear plastik windowsnya di bagian samping ada warna gold sisanya merah abu abu dan rodanya ada mold di rodanya ada battle damage di bagian belakang di bagian atas ada battle damage juga disini detailingnya banyak banget di bagian bawah cukup rapi gak keliatan kibolenya dan dia kurang smooth rollingnya sayang sekali aksesorisnya iron hide dapet 1 misi launcher ini dan disini warnanya battle damage juga dan untuk storage nya seperti biasa seri siege banyak portnya jadi bisa dipasang di mana saja yang ada portnya untuk perbandingan kita panggil siege side swipe ini dia perbandingannya dengan side swipe dan iron hide lebih besar sedikit daripada side swipe dan lebih tinggi juga dan sekarang kita panggil siege impactor untuk ukurannya dengan impactor hampir sama oke segitu saja untuk perbandingannya hilafars sekarang saatnya transform dan kemudian dan kemudian dan kemudian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian voila iron hide robot mode dan sekarang kita lihat detailing robotnya kepalanya klasik banget mirip dengan jiwannya mukanya silver matanya biru di bagian tangannya banyak detailing bagian chest piece nya ada clear plastik dan bisa kelihatan di dalamnya warna silver juga bagian kakinya ada battle damage saya kurang suka battle damage nya dan kelemahannya panel yang di samping ini gampang banget copot bagian belakang kelemahannya juga banyak bagian yang hollow artikulasinya kepalanya bisa muter full 360 dan ke atas ke bawah sedikit tangannya full 360 in and out ada double joint swivel elbow joint wrist joint bisa full split kakinya dandang ke depan dandang ke belakang ke belakangnya jauh banget ada swivel di pangkal paha join di tutut dan ankle tilt artikulasinya juga lengkap jadi bisa kita pose pose yang lumayan dinamis untuk weapon nya bisa kita pasang jadi missile launcher atau kita transform jadi hammer pasang di tangannya dan keren mode hammer nya saya lebih suka mode hammer nya dibanding jadi missile launcher dan sekarang untuk perbandingan robot nya kita panggil lagi si sideswipe ini dia perbandingannya dengan sideswipe dan bisa dilihat iron height itu lebih besar daripada sideswipe dan sekarang kita panggil lagi impactor dan kalau dibandingin sama impactor 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 masih lebih tinggi sedikit dibanding sideswipe ketiganya deluxe class sama cuma impactor memang lebih besar dan kesimpulannya untuk figure ini iron height out mode nya lumayan bagus rapi sayang rolling nya kurang smooth di robot mode nya bentuk robot nya udah jelas keren banget klasik g1 dan kelemahan nya di bagian panel kakinya ini gampang banget copot dan di bagian belakangnya banyak hollow selebihnya keren artikulasinya juga lengkap warna nya bagus kecuali battle damage nya saya gak suka oke segitu aja untuk review kali ini semoga kalian suka kalau suka silahkan share komen subscribe akhir kata terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax